Karena Menteri Australia tersebar perbicaraan Presiden Negeri Menteri karena pergi ke Singapura dulu, itu tersebar. Yang ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli, gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut di Orca ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang subuh-subuh itu hanya ingin memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, Kita ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki, karena sampai sekarang ini memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BEM dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran-gambaran siapa dan dimananya itu, kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, sudah kita membuat satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan kira-kira itu akan ada pengundangan, undang-undang perlindungan data pribadi. Undang-undang PDP yang sudah disahkan di DPR di tingkat satu. Berarti tingkat tingkat dua itu pengesahan di padipurna tidak akan ada pembahasan substansi. Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan cyber. Dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sehifatnya rahasia sampai sekarang belum ada. Ya, sampai detik ini. Tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang kita, sebagai pengingat kepada kita semua untuk sama-sama berhati-hati. Sekian, terima kasih. Ada Menko-Menko mau nambahkannya. Terima kasih Pak Menko. Yang disampaikan Pak Menko tadi yang terkait dengan sistem elektronik pemerintah. Tapi saat ini saya juga ingin menyampaikan bahwa serangan-serangan cyber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karena dia kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan-keamanan data di sistemnya masing-masing. Karena itu adalah kewajibannya. Memastikan teknologinya terus diupdate, ditingkatkan. Memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli. Memastikan sumber daya manusia, teknologi digital, dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai. Nah, kepada rekan-rekan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, jangan lengat agar selalu memperhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu apabila ada dugaan-dugaan. Berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapat masukan dan input sehingga bisa menjaga sistem elektroniknya dengan baik dan dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang ada pada sistem elektroniknya masing-masing. Terima kasih.